Kita melaksanakan vaksinasi ulang untuk korban-korban vaksin palsu yang telah didata, yang telah ditelusuri baik oleh Baris Krim, oleh Puskas Mas, maupun oleh Kementerian Kesehatan. Berawal dari kelangkaan vaksin tertentu, sejumlah rumah sakit tergiur membeli vaksin impor dengan harga murah. Tapi vaksin yang digunakan oleh fasilitas kesehatan tersebut adalah palsu. Tidak tanggung-tanggung dari hasil penyelidikan Baris Krim Polri, peredaran vaksin palsu ini telah tersebar ke sembilan provinsi di Indonesia. Kasus vaksin palsu ini dimulai dari pengumpulan botol bekas vaksin di tiga rumah sakit, yakni rumah sakit Hermina Bekasi, rumah sakit Bethesda Job Jakarta, dan rumah sakit Harapan Bunda Jakarta Timur. Botol kosong ini kemudian diisi dengan cairan vaksin palsu, yang kemudian dipasarkan ke sejumlah rumah sakit, klinik kesehatan, apotik, dan rumah obat, serta bidan. Pemerintah pun tidak tinggal diam. Untuk meredam keresahan masyarakat, Kementerian Kesehatan melakukan pendataan korban vaksin palsu dan pemberian vaksin ulang secara gratis. Sudah Bapak Presiden bilang tenang dulu, jangan kita anarkis, jangan kita juga panik dalam hal ini. Kan kita harus, betul-betul kita lihat rumah sakit itu nanti kan juga terus diteliti sampai ke pengadilan siapa sebenarnya, apakah dia oknum atau memang manajemennya juga ikut. Jadi silahkan menulis. Iya, nanti hukumannya ya tergantung dari tingkat kejahatannya. Namun yang masih menjadi pertanyaan, mengapa jaringan peredaran vaksin palsu yang sejak tahun 2003 ini baru terungkap? Simak diskusi selengkapnya di Talk2i News episode Kisru Vaksin Palsu. Ya Pak Mirsa, mengapa baru terungkap sekarang? Dan apakah memang ada indikasi kerjasama dengan manajemen rumah sakit? Itulah yang akan kami cari tahu dalam dialog kami dalam Talk2i News 9 hari ini bersama tiga orang narasumber yang telah hadir bersama saya. Yang paling kanan adalah Brikjen Agus Setia, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barat Sipori. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam Mas Arya. Ada Pak Agus Reger, Ketua Aliansi Korban Vaksin Palsu. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mas Arya. Dan Pak Arus Ujaya, selamat malam Pak Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Indonesia. Pak Agung, hingga malam ini 23 orang masih sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah jumlah tersebut kemungkinan bisa bertambah lagi? Iya, tentunya proses penyedikan ini akan selalu berada dalam koridor hukum. Asas-asas hukum kita terus patuhi artinya bahwa selama nanti bukti dan fakta hukum itu kita temukan adanya tersangka baru itu terbuka. Akan ada di proses penyedikannya. Pak Agus, tadi Bapak sudah melakukan konfresi pers di Rumah Sakit Harapan Bunga Jakarta Timur. Dan mereka sudah melakukan vaksinasi ulang. Sesungguhnya apa yang menjadi tutupan Bapak dan orang tua, para balita yang divaksin menggunakan vaksinasi palsu itu Pak? Nah, melalui media ini kami sampaikan sebelumnya rasa terima kasih kami kepada pihak Menteri Kesehatan dan Satgas karena telah melakukan proses vaksinasi. Tapi bukan itu yang kami minta pertama. Bagaimana kita melakukan vaksinasi tanpa melakukan pemeriksaan berdekat cekap dulu. Yang kami sampaikan tutupan kami adalah sesuai dengan petunjuk yang disampaikan Menkes bahwa penggunaan vaksin palsu itu adalah sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang. Jadi kami ragu apakah dari tahun 2003 Rumah Sakit Harapan Bunda itu menggunakan vaksin palsu. Yang diharapkan muda anak nomor berapa Pak? Kalau diharapkan muda anak yang kedua. Sudah berapa kali vaksin di sana? Kalau jumlahnya saya kurang ingat, tapi itu sesuai dengan jadwal yang ada dalam buku rujukan. Apakah Bapak menggunakan jasa dokter yang menjadi salah satu tersangka ditapkan oleh Barat Film Polri? Sepengetahuan saya, dokter untuk anak saya itu adalah dokter wanita, inisial L. Dan Bapak menggunakan atau mendapatkan vaksin palsu itu ditawarkan langsung oleh dokter atau oleh perawat atau bidan? Kalau yang disebut sesuai dengan penjelasan daripada Satgas yang datang pada hari Sabtu, kebetulan ada namanya yang pediasel sama tripasel itu, itu sudah diimunisasi kepada anak saya. Itu ditawarkan oleh siapa? Kalau vaksinnya itu ditawarkan oleh suster daripada dokter tersebut. Dan Bapak membayar langsung ke kasir atau langsung membayar uang kepada suster tersebut? Itu pada saat itu memang produk tersebut katanya kosong, dari itu warang impor. Pak Marius, apakah dibenarkan seorang suster menawarkan vaksin yang oleh pihak rumah sakit dinyatakan habis? Kalau menurut saya itu terus terang biasanya melanggar manajemen rumah sakit. Karena di dalam rumah sakit tidak boleh lagi ada pedagang yang cerah. Istilahnya begitu. Itu manajemen sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Istilahnya SOP-nya dia. Jadi kalau ada di dalam rumah sakit ada pedagang-pedagang lagi, itu tidak sesuai aturan dan anjur. Dan biasanya ada kasirnya itu dari manajemen rumah sakit. Tapi jangan heran, saya juga pernah dapat kasus juga. Rumah sakit cukup terkenal, masa ada transaksi. Ya waktu itu ada perawatan gigi, bisa ditawar kayak orang. Itu Bapak mengalami sendiri? Ada laporan kasus ke kita. Rumah sakit itu cukup terkenal. Jadi ada transaksi intern. Itu di dalam manajemen itu tidak boleh. Baik. Kita akan menuju rumah sakit harapan Bunda dulu untuk mengikuti laporan dari reputu kami Irwan Sehombing. Irwan, seperti apa laporan terkini dari rumah sakit harapan Bunda Jakarta Timur malam hari ini? Bunda Jakarta Timur malam hari ini. Ya Aryo, sampai saat ini saya masih berada di kawasan rumah sakit harapan Bunda di Jakarta Timur. Dimana semakin malam ternyata semakin banyak warga yang datang ke tempat ini untuk menuntut hak dan juga kejelasan dari rumah sakit harapan Bunda. Nah, dibentuknya krisis center di tempat ini berhasil mengumpulkan warga sebanyak 400 dari mulai dari 17 Juli kemarin. Dan saat ini saya sedang bersama salah seorang warga. Dimana anaknya diduga menjadi salah satu korban vaksin palsu. Dengan ibu siapa? Ibu Evi. Ibu seberjakan, kapan nih nunggu di sini? Saya nunggu di sini dari jam 3. Dari jam 3 saya pengen tahu kejelasan dari rumah sakit. Tapi kayaknya gak ada pihak rumah sakit yang nyamperin kita juga. Saya coba ke krisis center juga. Kayaknya mereka juga belum berkomunikasi sama pihak rumah sakit. Dari minggu lalu saya udah coba telpon. Mereka cuma bilang ada oknum tertentu lah yang menjatuhkan rumah sakit ini. Mereka hanya catat nama saya. Pas saya datang hari ini ya cuma dicatat juga nama saya. Udah itu aja. Nah, ibu apa sih yang mau dituntut kepada rumah sakit harapan ini? Saya sih cuma pengen minta kejelasan yang kepastiannya aja gitu. Maksudnya anak saya ini dikasihnya vaksin palsu atau tidak gitu. Kalaupun misalnya tidak ya berarti kan harus divaksin ulang. Saya cuma pengen itu aja kejelasan itu. Tapi pihak rumah sakit gak ada nelfon saya juga, gak ada pemberitahuan apa-apa. Pemberitahuan ke saya itu gak ada. Itu aja. Nah, disini kan dibentuk krisis center ibu. Bagaimana pendapat ibu? Saya sih mau ngikutin karena krisis center ini kan dibuat untuk mengajukan tuntutan dari beberapa orang tua juga. Maksudnya keseluruhan orang tua. Dan kalau memang tuntutan itu tidak sampai ke pihak rumah sakit kan mereka mau mencoba ke Komnasam. Saya sih akan ikutin itu. Saya akan ikutin itu terus sampai selesai. Nah, apakah anak ibu juga termasuk salah satu korbannya? Saya tidak tahu kalau itu. Karena mereka pihak rumah sakit waktu saya telpon mereka bilang kasus vaksin palsu di rumah sakit ini terjadi dari Maret sampai Juli yang sekarang ini. Tapi kan kasus itu sendiri dari 2003. Anak saya lahir 2006. Jadi ada kemungkinan. Jadi kalau dibilang ini saya khawatir anak saya itu penerima vaksin palsu atau tidak. Jadi saya juga ikut khawatir. Terima kasih ibu. Aryo, kita juga mendapatkan kabar terupdate. Dimana sebanyak 30 balita divaksin ulang di kawasan Cijantung. Tepatnya di kantor pusat kesehatan Kopassus. Berikut liputannya untuk anda. Sebajak 30 orang keluarga Kopassus pagi tadi mendaftar di kantor pusat kesehatan Kopassus Cijantung, Jakarta Timur untuk mengikuti pemberian vaksin ulang secara gratis. Kegiatan yang diikuti oleh anggota keluarga Kopassus ini melibatkan dua dokter dari RSPAD dan delapan tim perawat. Kita melaksanakan imunisasi dasar sesuai vaksin yang dibutuhkan oleh anak untuk dasar dunia. Selain kesatuan Kopassus, ada kesatuan lain. Sementara ini kita siapkan untuk Kopassus dulu karena kebetulan di area ini yang banyak adalah ada dari anggota Kopassus. Vaksin yang diberikan dalam kegiatan ini berupa DPT, polio, dan campak. Pemerintah pun diharapkan lebih serius dan cepat menangani penyebaran vaksin palsu karena menyangkut kekebalan dan kondisi tubuh terhadap anak. Dari Jakarta, Gloria Gunawan, Alvan Rahman, MNC Media, memberitakan. Ya Aryo, saat ini saya juga masih tetap di sini, di mana warga tetap ingin menuntut haknya. Meskipun tidak ada loket yang terbuka semenjak Jumat kemarin. Mereka berharap pihak rumah sakit mampu memberikan solusi yang terbaik. Dan sekian laporan yang bisa saya laporkan untuk Anda kembali ke studio Aryo. Laporan dari Irwan Sihombing, suasana yang saat ini terjadi di Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur. Pak Agung, kalau kita melihat dari 23 orang yang telah bapak tetap sebagai tersangka, 3 diantara bukan dokter, dan 1 adalah bidan. Apa sesungguhnya peranan mereka dalam penggunaan vaksin palsu ini, Pak Agung? Ya, untuk tenaga medis tentunya kita mengetahui bahwa distribusi atas vaksin palsu itu sudah sampai ke mereka. Dan kemudian kita meneruskan dalam satu proses penyidikan yang mana kita tahu bahwa kita harus merumuskan satu perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh mereka. Ini fokus kami dalam proses penyidikannya, sehingga ke depan kita harapkan pembuktian kita terhadap perbuatan mereka kita bisa lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup, dengan keterangan saksi maupun yang lain, dan kita harapkan nanti tentunya hakim bisa memberikan keputusan yang seadil-adil. Mengapa mereka begitu leluasa menggunakan vaksin palsu, bahkan ada diantara mereka yang berani menjual langsung kepada orang tua pasiennya? Ya, serasa itu sebagai modus bagi mereka ya, bahwa para pembuatnya sendiri sudah mencari cara untuk bagaimana bisa sampai ke tenaga medis untuk diberikan kepada pasiennya. Itu dia juga juga dekat segala upaya. Ada yang dengan menawarkan satu upaya tipu daya yang mengatakan ini adalah asli dan sebagainya macam. Dan kemudian, namun juga ada yang kita tahui bahwa pola ini tidak sama satu dengan yang lainnya, ada berbeda-beda dan kita menemukan bahwa berbeda-beda itu karena kemudian pada niatnya. Nah, para pelaku yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan ini tentunya segala daya upaya dia lakukan untuk menipu, untuk mengelabuhi, dan kemudian intinya adalah supaya bagaimana vaksin ini laku. Pak Agus, ketika Anda ditawarkan langsung oleh perawat, apakah tidak timbul atau terlintas kecuriga di benak Anda? Mengapa perawat yang menawarkan dan mengapa Anda harus membayar langsung pada perawat, bukan kekasir seperti layaknya Anda membeli obat di rumah sakit yang seharusnya? Kita sadar bahwa rumah sakit itu adalah usaha namanya usaha teras. Kita, kenapa kita keharapan bunda? Karena kepercayaan. Kepercayaan. Jadi, kalau seperti yang saya katakan, di dalam negara ini, profesi yang tidak bisa dibantai itu hanya dokter. Kalau ke polisi masih bisa kita bantai, salah saya Bapak. Tetapi kalau dalam kedokteran, dokter tidak pernah salah. Ketika setelah anak Anda divaksin, apa kecurigaan yang ditimbulkan dari reaksi tubuh anak Anda? Karena kita tidak awam medis, tidak paham, jadi kita rasa itu adalah hal sesuatu yang biasa. Kita baru sadar setelah hari komis kemarin diputuskan bahwa ada penggunaan vaksin palsu, di situ kita baru sadar. Apakah setelah berita ini mencuat, Anda sempat menelpon dokter yang biasa merawat atau Anda datangnya untuk merawat anak Anda? Benar. Itu pada posisi jam 2 pagi itu istri saya melakukan kontak. Setengah 6 pagi itu dijawab oleh dokter L. Apa yang dikatakan? Dokter L mengatakan bahwa rumah sakit harapan Bunda bersih tidak pernah menggunakan vaksin palsu. Saya bilang, tolong disampaikan ke ibu itu bahwa ibu itu bisa memegang omongannya. Karena saya jadi curiga. Artinya rasa curiga kita jangan-jangan ya benar juga harapan Bunda. Karena posisi yang disebut sebagai penjual adalah persis di depan rumah sakit harapan Bunda yaitu kerangat jati. Dan setelah itu apakah ada upaya dari Anda lagi untuk mengklarifikasi atau meminta kejelasan dari rumah sakit harapan Bunda? Begitu, kondisi begitu, kita telepon lagi ibu Leni, kita telepon lagi susternya, posisi semua handphone mati. Tidak bisa dihubung sama sekali. Dan sejauh ini penjelasan dari pihak manajemen rumah sakit apakah memuaskan Anda? Saya katakan dari sekian rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang ada terkena vaksin palsu, Saya nyatakan melalui forum ini, media ini, bahwa manajemen rumah sakit harapan Bunda boleh saya katakan paling tidak toleran kepada pasien. Mereka menganggap kami itu sebagai perusuh. Padahal kami itu kan pasien. Karena kami mereka bisa menghidupi mereka. Banyak karyawan di sana. Dr. Marius, sebagai Ketua Ayasan Pemberdayaan Konsumen Indonesia, apa yang bisa dilakukan untuk menjembatani kepentingan para pasien saat ini? Terus terang ya, tadi pagi saya sudah bicara dengan Ketua Perimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Dr. Kuncoro. Dr. Kuncoro. Terus terang, salah satu pemilik rumah sakit yang ada di 14 itu melapor ke saya, minta tolong untuk diselesaikan. Saya tidak mau per satu rumah sakit, lebih baik atas nama institusi. Penyelesaian bentuknya apa? Jadi pertama kali, saya minta apa yang seharusnya dikerjakan oleh rumah sakit saat ini, setelah itu apa yang diinginkan oleh pengadu-pengadu ini. Kan kebetulan kita sudah kerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jadi kita tidak ingin, ini istilah kita ya bola panas ya, jangan sampai nabrak-nabrak kemana-mana bisa saja terjadi chaos. Terus nanti yang terganggu kayak kepolisian juga ya. Jadi juga pasien-pasien lainnya di rumah sakit tersebut kan? Iya, makanya saya dalam minggu mengindul, karena besok Pak Kuncoro kan hari ini ke Bali ya, dalam waktu dekat saya minta dikumpulkan lah. Yang sementara ini 14, kalau besok-besok ada lagi ya, kita ketemukan supaya cara menjawab, ya itu juga harus. Terus kita berdasarnya kan ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Saya sedih sekali kalau Kemenkes mengatakan, ada permintaan rekamedis tidak boleh diberikan. Padahal Kemenkes 268 Maret 2008, yang diminta mereka-mereka bukan rekamedis, tapi resumedis. Saya tahu karena kita berada pertemuan ya di ILBI, kalau nggak salah hari Sabtu ya, saya anjurkan sebelum mengadu, supaya betul-betul bisa teridentifikasi yang benar, ada caranya begini-begini-begini termasuk identitas. Karena konsumen itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, disitu ada beberapa konsumen haknya. Antara lain mendapatkan informasi yang jelas, benar-jelas dan benar. Terus ada dagu yang mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan juga hak untuk menuntut ganti rugi denda maksimal 2 miliar rupiah di dana kurungan 5 tahun. Dan ada juga kewajiban konsumen mengikuti aturan yang telah disepakati. Prinsip saya ingin menjembatani, kalau masalah hukum, proses hukum jalan terus ya. Jadi saya disini sebagai mediator, jadi jangan sampai rumah sakit, kalau ada yang nanya, kabur, tidak jelas. Jadi dalam pertumbuhan ini saya akan tanya, harusnya Anda memberikan haknya. Jadi kalau masalah hukum, ya itu terserah nanti hakim lah. Nanti kita lanjutin lagi. Dan pemirsa mengapa rumah sakit sebenarnya seperti apa SOP pembelian vaksin, maupun seperti apa mereka mengawasi kinerja para dokter maupun perawatnya, mengapa hal ini bisa terjadi dalam kasus vaksin palsu, Talk to Anyus akan segera kembali sesaat lagi.